Laju, 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 laju. Sejak 30 bulan terakhir, Organisasi Papua Merdeka, OPM Intan Jaya Pimpinan Undius Kogoya, gencar melakukan aksi penembakan dan teror di wilayah Papua Tengah. TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens, menemukan satu jenazah yang diduga anggota OPM di Distrik Bibida, Kebupaten Paniai Papua Tengah, dan saat ini telah dievakuasi dan tengah menjalani otopsi. Diungkapkan di Paniai Papua Tengah, Senin 17 Juni, Katsatgas Humas Operasi Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan, personel TNI dan Polri sejak 14 hingga 17 Juni, tengah melakukan upaya operasi di Distrik Bibida, Paniai, dengan target pimpinan Undius Kogoya. Kami telah melakukan penyisiran ulang terhadap markas KKB yang ada di Bibida, dan sekaligus jalur-jalur yang diduga sebagai pelarian KKB tersebut. Hasilnya adalah, pada siang hari ini, kami berhasil menemukan satu buah jenazah. Seorang laki-laki diduga merupakan KKB kelompok Undius Kogoya. Sebelumnya, pada 11 Juni lalu, OPM menembak seorang supir bernama Rusli dan membakar mobil tersebut bersama supirnya di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Tim Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Kantor Berita Antara, mewartakan.